Intro Pemerintah Kabupaten Badung menerima sebanyak 89.000 dosis AstraZeneca Vaksin COVID-19 ini khusus digunakan untuk menuntaskan program vaksinasi di wilayah zona hijau atau green zone Pemerintah Kesehatan Badung Nyoman Gunarta membenarkan pihaknya menerima 89.000 dosis AstraZeneca Jumlah vaksin yang diterima telah melebihi sasaran di wilayah green zone sebanyak 83.000 lebih Sampai Senin lalu pemakaian AstraZeneca mencapai 32.000 dosis Itu pun terus dilakukan vaksinasi untuk menuntaskan vaksinasi injeksi pertama di wilayah zona hijau Menurutnya dalam sehari vaksinasi di wilayah zona hijau dengan menyasar masyarakat penyangga dan pekerja pariwisata mencapai 6.000 dosis Hal itu lantaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menambah tim vaksinator menjadi 56 tim Sejauh ini 40.000 lebih sudah divaksin Keluhan serius tidak ada namun hanya beberapa orang mengeluh demam selama sehari Mantan dirut RSD Mangusada ini tak menampik jika sejumlah warga penyangga di wilayah Nusa Dua Mengeluh usai menerima vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca Warga yang baru menerima vaksin ada yang mengaku menggigil dan meriang usai menerima suntik injeksi pertama Meski demikian kondisi penerima vaksin keesokan harinya kembali sehat Kendati terdapat keluhan dari penerima vaksin di zona hijau Kendati terdapat keluhan dari penerima vaksin di zona hijau Gunarta mengatakan tidak ada keluhan yang serius Badung memang menggunakan vaksin jenis AstraZeneca Hanya saja semua itu digunakan untuk wilayah Green Zone di Nusa Dua, Kuta Selatan Harapannya tidak ada penerima vaksinasi mengalami efek ikutan yang parah Terlebih lagi pelaksanaan vaksinasi dilakukan sesuai anjuran dari pusat Efek yang diterima pasca vaksin COVID-19 Kemungkinan merupakan penyesuaian dengan imun tubuh di masing-masing sasaran Namun hal yang jelas vaksinasi ini untuk mendukung wilayah zona hijau Dengan harapan pariwisata bangkit dan ekonomi bisa pulih lagi Parwata Bali Post